oke guys ini adalah fixen yang staternya nggak bisa ya coba kita perbaiki tuh langsung kayak gitu guys jadi nggak kuat pastikan aki normal sudah saya pastikan ini aki ini normal kemudian langsung saja cek di dinamo ini dinamo staternya ini guys oke kita buka dulu dinamonya ini pakai baut 8 oke kemudian dorong kita pindah kanan oke ini kita lepas oke kita kita lepas ya di sini ini kunci 5 dan ini tanda titik arus disacar dengan ini ya oke terlepas ya bentar ini harus hati-hati biar silenya nggak rusak nah seperti ini ya lepas aja semuanya oke call posternya masih bagus tapi ini kepanjangan guys jadi ini kepanjangan ya ini kepanjangan sehingga kan menekuk nah ini kan plus guys ini kepanjangan ya buatnya kemudian menekuk menekuk seperti ini ya tuh kan jadi ini menyentuh body guys nah ketika kita pasang ini kan menekuk kepanjangan menyentuh body ketika di pecet atau dipencet staternya itu langsung drop aki nya nggak kuat karena ini nyinggol body oke langsung kita perbaiki dulu oke guys ini terlalu panjang ya kita tes ya kalau nggak percaya nah ini kan terlalu panjang nah ini kita potong kemudian kita pendekin oke berarti kita lepas aja soldernya ini oke lah potong aja guys oke nah oke oke gini ya ini kemudian kita paskan ya jangan terlalu panjang nanti ngepok dengan body nah berarti segini oke oke lebih aman kita solasi disini kita lihat disini kita paskan oke sip ya oke sip ya tinggal kita bakar ini solasi oke sip kemudian pasang ya nah ini birnya nah ini birnya kita rajat benggang ya biar tambah kenceng oke kemudian masukkan ini call poster ini kalau sendiri rata susah guys oke sip kemudian yang satu ini kita tahan pakai cepitan harusnya guys benak oke oke seperti ini sip ya jepit kemudian yang satunya nah tadi kan menyentuh ground ini guys jadi kurang maksimal arus listriknya harusnya ini terbebas dari ground ya nanti kung sled jadi putarannya nggak 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 lancar guys seperti itu kurang kenceng ya kurang kenceng ya karena nge ground ya guys oke kita masukkan set seperti ini lalu armaturnya kita masukkan nah ini rata susah ini guys sip sip ya seperti ini kemudian pasang mana itu magnetnya pas jual magnet pas salon oke seperti ini ya kita kasih pelumas disini kemudian masukkan magnetnya ini tadi harus menghadap ke ini garis ini guys oke oke nah titik ini nah ini kan ada titik harus menghadap garis oke kita paskan ya nah ini guys nah garis ketemu garis nah ini titik ya kemudian kita cek putarannya lancar lalu kita baut seperti ini seperti ini lalu kencangkan oke lalu kita pasang ke motornya oke kita pasang ke sana oke i Oke guys kita tes ya guys Oke berhasil Oke ya jadi seperti itu ini kasusnya cuma ngepok atau ngeground plus dari dinamunya karena efek kepanjangan ya saat masang seperti itu Oke cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan aktifkan loncengnya Sampai jumpa di lain kesempatan bye